Hai sahabat, hargai karya anak bangsa dengan tekan subscribe, like, dan share Salam Borbeton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membuat kusen aluminium plus pintu kamar mandi minimalis Dan aksesoris atau bahan yang kita gunakan antara lain engsel dan grendel yang kita pakai adalah grendel AGE Dan handle atau yang biasa kita sebut handle bambu Seperti ini bentuknya Dan ini hulu setengah kali satu Atau kode bahan 20-30B Dan ini tiang sledding Kode bahan 0606B Dan ini open bag Kita pakai open bag 3 in Kode bahan 0302B Dan ini race plank Kode bahan 1500B Dan kita lanjut cara pemotongan kusen Dari rong tembok Kita biasa kita kurangi setengah sentimeter atau 0,5 sentimeter Kita pasang sepigot Kurang lebih dari luar ke dalam 3 mili Seperti di video Setiap aluminium pasti sangat membutuhkan sepigot Sepigot adalah L yang buat biasa kita untuk menyambung aluminium Kita pasang sepigot seperti di video ya sahabat Kita tandai kita double sepigotnya Kita potong sebu open bag 3 in Sebagai emal atau Alat untuk bantu Bapak masang sepigot Seperti itu hasil dari Pemasangan sepigot Cara pemotongan kusen Kita kurangi setengah sentimeter dari rong tembok ya sahabat Tinggi rong tembok dikurangi setengah sentimeter Dan untuk ambang atas Dari rong tembok Kurangi 4 mili atau 3 mili Dan kurangi tebal kusen kanan kiri Itu hasil dari ambang bagian atas Atau kusen bagian atas Tiang Los sampai atas Dan ambang kurangi Dari tebal kusen samping kanan dan samping kiri Cara pemasangannya Kita skrup aja Dari sisi atas kusen Itu posisi kusen di atas Atau skrupnya posisi di atas Nempel ke tembok Kita rangkai Seperti ini cara merangkai kita sahabat Bila ada kekurangan dari video kami Tolong isi di komentar Supaya kita bisa memperbaiki video-video yang akan datang Dan kita lanjut ke pemasangan atau perakitan daun pintu Seperti biasa kita tetap memakai sepigot atau L-siku Kita pasang ke daun atau tiang Biasanya kita potong tiang Atau tinggi tiang itu kita kurangi dari rong kusen 2 cm kalau cari aman Kadang 1 cm sudah cukup Tinggal kita lihat keramik Atau lantai dasar Kemiringan lantai di posisi Di posisi kamar mandi itu terlalu miring Atau gimana kan bisa sahabat Kalau cari aman kita kurangi aja 2 cm dari rong kusen Biar nanti pintu gak gasruk Atau pintu gak empel Di bagian lantai Cara pemasangannya Sepigotnya kita double Kita potong tiang sledding Atau kodeban 0606B tadi Dan kita pasang sepigot Di 4 sisi Tiang Anda bisa pakai skrup Untuk memperkuat Seperti di video Skrupnya kita double Nah seperti itu sahabat Kita memakai skrup 6 3 per 8 Atau 6 setengah juga bisa sahabat Cara merangkainya seperti itu Biasanya kita motong ambang Atau hulu Ambang atas dan ambang bawah Bagian pintu Dari rong kusen Dikurangi 1 cm Untuk jarak pintu dan kusen Itu dikurangi lagi Tebal tiang Tebal tiang Tebal tiang 2 Dan dikurangi lagi 1 cm Itu ketemu ambang bagian atas dan bagian bawah Cara perangkainya seperti di video Skrup taruh sebelah atas Barangkali kata-kata yang kurang enak didengar Maaf ya sahabat Bisa di komen Agar bisa memperbaiki video-video kita yang akan datang Komen yang Anda berikan ke saya Insya Allah Saya akan Perbaiki video-video yang akan datang Dan ini pemasangan RISPLANG sahabat Kita memakai RISPLANG Dengan kode bahan 1500B Pemasangannya satu persatu Kita skrup dulu sebelah atas Untuk ke ambang yang bagian atas Seperti itu sahabat Itu Menyekrupnya kena sepigot Nah itu Seperti itu Kait mengait satu persatu Antara RISPLANG sahabat Dan pasang RISPLANG satu persatu Ya sahabat Ukurannya Kita press saja dengan hulu Atau dengan piang Satu persatu Sampai menutup ya sahabat Seperti itu Cara pemasangannya Di posisi akhir Pemasangan RISPLANG Kita buka Bagian bawah Dan kita masukkan Apabila RISPLANG anda Motong Bisa anda potong Untuk Pemasangan bagian bawah Tapi di video kali ini Ukuran RISPLANG kita Pas sahabat Nggak Nggak kita potong Atau kita belah Kita skrup lagi Dan kita tarik sahabat Skrup ke bawah Ke ambang bawah ya sahabat Dan untuk ambang samping-samping Kita matikan Satu persatu Untuk bagian RISPLANGnya Satu persatu Agar tidak bunyi Bunyi Kalau skrup anda Nggak kencang Biasanya Pintu ditutup Akan bunyi Kita lanjut Untuk pemasangan Handle bambu Atau handle kamar mandinya Sahabat Kita tarik ukuran Dari bawah 195 Oh maaf Kita tarik ukuran 95 cm Di atas Ukuran ya sahabat Kita skrup bagian dalam Atas dan bawah ya sahabat Dan kita skrup bagian di belakang handle Samping Sini Oke Dan kita Ukur dari bawah Kurang lebih 90 cm Atau jarak dari handle 5 cm Ini posisi Di posisi belakang pintu sahabat Atau posisi dari dalam Kamar mandi Kita skrup Seperti itu Dan kita coba Kita lanjut ke pemasangan Engsel Kita tarik dari bawah 20 cm Yang bagian atas Kita biasa tarik Dari atas ukuran 10 atau 15 cm Dan hasilnya seperti ini sahabat Terima kasih Anda sudah mau menonton video kami Semoga video kami bermanfaat untuk Anda sahabat Jangan lupa like dan subscribe ya sahabat Agar kita bisa Terus semangat Terima kasih Terima kasih